Sebelumnya makasih ya teman-teman wartawan kepada dateng disini dan tanggal 31 kemarin Aku lahiran, aku anak kedua, pukul 7.26. Alhamdulillah semuanya lancar, berjalan lancar. Anak perempuan beratnya 5,50. Prosesnya juga cepat sama dokter Bram. Dan ada dokter Icat juga yang mendampingi ya, tapi gak di ruang operasi ya, maksudnya mendampingi pada saat itu. Semuanya berjalan lancar dan alhamdulillah sekarang di coveringnya juga udah enak banget. Udah bisa jalan juga di hari pertama, hari pertama setelah operasi jam setengah 8 operasi, jam 3 sore aku udah bisa jalan. Dini sekolah minat sendiri Pak Bu? Jadi untuk operasinya sendiri tuh enak, untuk detailnya nanti bisa dokter Bram yang menjelaskan. Kenapa aku cepat recoveringnya dan bisa jalan bisa duduk pada hari yang sama. Pakai ERAX dan aku juga sekalian mempercantik diri ya setelah melahirkan aku melakukan shape seksio. Itu seperti pembuangan lemak tapi dengan cara operasi sesam juga gitu. Ini soalnyanya? Tentuan Pak. Namanya mungkin? Namanya Zeya Savana Luf. Ya Zeya itu artinya sumber cahaya. Berharap banget Zeya menjadi sumber cahaya dalam kehidupanku yang agak gelap ya Mbak Parana. Savana itu artinya kayak padang pasir. Luf artinya cinta. Siapa kak? Siapa kak yang? Zeya Savana saya. Luf kebetulan ada anjil papanya juga Daniel Alman tapi yaudah saya masukin aja ya. Panjang beratnya kemarin berat? Beratnya hampir 5,5 kg. Panjangnya itu hampir 55 cm. Lebih panjang dari kakaknya tapi beratnya lebih turun dikit dari kakak ya. Pertama ini tinggi. Pertama ini 1,7. Pertama ini proses-prosesnya sesar kan dari awal mau sesar atau akhir-akhir di akhir-akhir sesar aja? Jadi gini kalau misalnya untuk sesar yang kedua ini kebetulan surprisingly memang agak surprise ya. Karena aku tadinya memang ada rencana sesar. Tapi kenapa aku jadinya lebih yakin sesar? Karena memang ada saran nih dari dokter Richard ya. Nanti abis lahiran mau gak langsung langsing katanya gitu kan. Nah di temen aku kebetulan dokter Richard sama dokter Bramini tuh bersahabat. Nah kebetulan dokter Bramini tuh bisa melakukan sesar sekalian kemampilan lemak. Makanya aku lebih yakin lagi untuk operasi sesar. Karena sekalian buat si seksioin buang lemak ini. Dok alasan lebih sesar kenapa dok? Alasan sesar? Oh iya jadi sebenarnya yang saya lakukan itu adalah ketika Bu Dewi pengen Akter lahiran itu pengennya lebih cepat aktivitas dengan nyaman. Ya jadi biar gitu saya rasa kita butuh untuk melakukan seksio seperti itu. Bukan karena sebelumnya sesar gitu bukan. Sebelum sesar juga ada satu ilikasnya juga. Mbak Dewi ketika lahir kalau beliau ditemani sama ayahnya. Dan ketika lahir itu juga digindu ke anaknya sama ayah. Iya jadi untuk ketika lahir papanya juga mengazamkan dan juga digendong skin to skin ya selayatnya orang tua biasa. Jadi anak saya yang pertama dan yang kedua gak ada bedanya. Tapi memang tidak di luar operasi ya. Tidak mendampingi gitu loh. Karena teman-teman yang kalian tahu kan memang lagi proses juga kan. Jadi saya mengambil keputusan supaya untuk anak saya ini tetap dapat kasih sayang kedua orang tuanya. Tetap mendampingi papanya cuma di luar yang lebih baik. Ini gara-gara anak saya lahiran mulai membuka komunikasi. Blok udah mulai dibuka. Kayaknya gara-gara dokter Richard Lee juga sih ya. Mempersatukan ya dok ya. Kayak gitu tapi memang semua proses masih berjalan ya. Banyak terlibatan dokter Richard. Mimpin seperti apa dokter? Supportnya buat sampai mencarikan rumah sakit? Dicarikan rumah sakit, disupport, dibayarin, saya tinggal duduk manis. Ohhhh. Amal mulai gimana dokter? Coba dokter bisa dijelaskan. Sebagai pemer satu, pemerintah sakiti. Jadi mungkin awalnya Dewi ya. Pengennya ya kita sama-sama tau lah ceritanya Dewi ya. Bagaimana ya mungkin adalah suatu hal yang gak enak ya. Disakiti pada saat lagi hamil, pada saat lahirkan, pada saat punya anak ya pasti gak enak. Dan pengennya comeback lebih cepat ya. Pengennya comeback setelah lahiran pengennya cepat cantiknya. Konsultasi dengan saya, saya bilang zaman sekarang sudah canggih ya. Jadi sekarang kita bisa mempercepat cantiknya. Jadi sudah selesai nih habis lahiran bisa cepat langsung balik gadis nih. Cantik, cantik, lancing, bagus lagi. Memang gak cukup kalau cuma dari klinik kecantikan ku saja. Makanya aku bilang bisa nih dari lahir, kita kerjasama dengan temanku, dokter juga. Ada beberapa yang kita bisa modifikasi di sini. Sehingga nanti sudah selesai, modalnya sudah lebih bagus. Sehingga pada waktu pindah ke klinikku nanti akan lebih mudah perawatannya. Jadi kayak 3 sampai 5 bulan setelah lahiran nanti udah cantik lagi, sudah balik lagi seperti gadis lagi. Karena kan ya kita tahu ya masalah Dewi pasti butuh kepercayaan diri, pasti butuh apa ya, memulai hidup yang baru ya. Semangat baru ya. Semangat baru ya, ya. Saya support, coba support itu. Dan aku pengen kasih contoh masyarakat juga. Karena jaman sekarang kan sudah canggih, dunia juga sudah maju. Jangan sampai kita kalau sudah nikah, kita gak mau perbaikin diri. Kalau kita sudah lahiran, sudah punya anak, gak mau memperbaikin diri. Itulah kadang-kadang yang menyebabkan perselingkuhan, laki-laki yang jadi semena-mena. Tapi kalau misalnya kita taruh value di dalam diri kita, kita jadi lebih cantik. Orang akan lebih segan dengan kita. Laki-laki pun akan, pasangan pun akan lebih segan dengan kita. Mungkin itu yang bisa aku, apa ya, pengen aku kasih inspirasi untuk orang lain. Aku, kalau boleh cerita ya, aku ngomong dengan Dewi kemarin juga kan. Sebenarnya kan dia sudah mau lahiran ya dari kemarin itu. Ya jelas mau lahiran sudah pasti kan. Karena kan sudah hamil, pasti mau lahiran. Aku bilang, kalau mau jadi lebih cantik, aku bilang, ada beberapa tahapan. Aku bilang, pada waktu lahiran, kita bisa lakukan ini. Bukan artinya habis lahiran, dengan dokter M. Cernain Ibrahim, teman saya, keluar langsung, langsung semuanya. Gak kayak gitu ya. Tentu ada beberapa proses untuk klinik cantikan, selama berbulan-bulan itu jadi cantik. Tapi dengan teknologi yang seperti sekarang, dokter M. Cernain bisa kerjakan, itulah lebih mempermudahkan untuk kerja. Lebih kayak, dia sudah potong jalan 50%, sisanya 50% aku yang kerjain. Jadi lebih enak. Aku tanyain dengan dia. Dia mau nggak dulu? Saya mau dong. Saya mau banget. Saya pengen jadi lebih cantik, saya pengen percaya diri lagi, saya pengen hidup yang baru. Hidup yang paling nggak, sesuatu hal yang mulai hidup yang baru. Aku bilang, aku coba sponsorin, aku bayarin ya. Aku bilang sekali. Terus ini kasih, sebenarnya kan kasih pesan ke orang lain melalui Dewi ya. Tapi aku bilang, jangan, aku nggak mau seperti ada masalah. Aku bilang, aku nggak mau menyinggung. Jadi dia berkenan gitu sih. Iya, karena memang dokter juga, sebelumnya dokter sangat baik banget ya. Memang bener-bener pulih support untuk aku. Dia pengen aku lebih semangat, lebih lebih pede, lebih menitipkan pesan melalui aku juga nih, buat perempuan-perempuan di luar sana gitu ya. Ya udah gitu loh. Kalau misalnya udah habis lahiran, langsung gas gitu kan. Jadi, dokter juga udah nanya. Terus aku bilang, iya dok, tapi kan mahal segala macam. Udah, nggak usah pikirin aku yang semua. Kamu tinggal duduk manis aja. Memang aku duduk manis aja sih. Jadi aku tinggal datang melahirkan, udah pulang bawa anak gitu. Terus di sepedika apa? Karena kan memang pada saat kemarin itu, jujur sampai pas melahirkan, aku nggak ada komunikasi ya. Jadi aku tidak ada komunikasi tentang sharing tentang aku mau melahirkan di mana. Karena sebelumnya kita memang udah ada plan mau melahirkan di mana. Tapi semenjak berubah pikiran, karena aku juga nggak mau ada memori di rumah sakit yang lama juga sebenernya. Jadi aku berpikir, ya udahlah aku mau melahirkan kelahirannya di sini aja. Kayak dipolong. Sama, kebetulan juga ada yang metode itu kan. Yang si chef seksio itu aku jadi lebih tertarik lagi. Chef seksio sendiri dong mungkin bahaya masih bagi orang. Dan mungkin efek sampingnya apa sih kan. Akseskan adilam kan di terbangun. Oke, jadi pertama tuh saya senang banget ya. Jadi kolega saya, Dr. Iska Kuli, mempercayakan saya untuk membantu kesalingan dari Bu Dewi. Nah, jadi yang sebenarnya saya lakukan adalah ketika kita udah sempat diskusi untuk biar Bu Dewi bisa langsung aktivitas dengan nyaman. Maka kalau untuk indikasi itu saya melakukan itu adalah biar pertama luka operasi juga biasanya kita ada namanya abdominal coach. Ya, jadi itu yang berambil itu akan memperselamat lukanya sudah sembuh. Jadi itu juga atas dasar luka itu. Dan juga sekalian bisa kamar itu yang dihilangkan bagian perutnya itu yang bagian abdominal coach. Maka itu juga bisa beraktivitas dengan cepat. Ini sama dengan sepertinya. Beda. Mungkin mirip-mirip pamitak tapi beda indikasi ya dok ya. Pamitak peran jalan lah. Pamitak mengangkat lemak. Tapi bukan disebut ya, ini operasi. Jadi gimana sih dok mungkin saat diangkat sendiri mungkin para lemaknya sendiri? Oh iya, jadi pada saat proses melakukannya. Jadi sebenarnya kita melakukan abis resio. Lalu saya akan melakukan septic ibu saja. Jadi itu sebenarnya berbeda dengan kamitar. Jadi sebenarnya kalau kita lihat memang ada yang di uang sebagian. Untuk tujuannya biar lebih cepat. Bu Dewi bisa beraktivitas dengan nyaman. Jadi waktunya dari sesar ke operasi ini. Langsung apa mungkin buku waktu berapa jam sih dok? Langsung. Itu satu jahitan. Jadi sekali jalan gitu loh. Terserikat menjelaskan keantem seperti apa nanti? Waduh. Biar kesalahan panggung. Aduh aku nggak ada komunikasi ya. Jujur. Kemarin kan aku sudah terbuka juga dengan media. Aku nggak mau cari musuh dengan siapapun. Tujuan aku di sini baik. Tujuan aku kasih edukasi dan tujuan aku pengen bantuin Dewi juga. Dari awal mungkin Dewi pertama kali datang ke podcastku. Aku juga langsung ngomong dengan Dewi. Apa yang bisa aku bantu untuk kalau bisa menyatukan kalian lagi. Tapi kan balik-balik lagi itu kan balik ke personalnya masing-masing ya. Aku cuma bisa bantu saja. Aku malah kan sempat berusaha menghubungi beliau juga. Tapi kan namanya juga cuma usaha. Balik lagi ke dianya lagi mau atau nggak. Kalau orangnya mungkin nggak berkenan ya. Aku nggak berani ikut-ikutan. Karena aku nggak mau cari ribut di sini. Kak Dewi mungkin responnya Andrew ketika tahu. Bahwa semua di cover sama dokter Richard sendiri. Gimana sih? Ya jadi setelah operasi ketemu. Kan waktu operasi aku nggak ketemuan. Bener-bener dia datang buat ngajarin anaknya. Skin to skin terus dia pulang. Nah kan di sini udah mulai ada gimana ya. Mungkin dia waktu anaknya lahir. Mungkin sedih juga kali ya. Jadi malamnya sempat mampir sama mertua. Datang. Nggak ngomong apa-apa. Dan aku juga nggak perlu menjelaskan apa-apa. Cuma dia kayak. Gimana tadi lahirannya semuanya lancar. Lancar segala macem. Ya tadi ada siapa aja. Ada dokter Richard juga. Oh iya. Ya dia ya. Kita masih tahu juga kalian. Karena setelah berbulan-bulan itu nggak komunikasi. Memang jujur. Jadi komunikasinya itu pas lahiran. Kemarin aja. Ganti sama selanjutnya soal biaya gitu ya Pak? Nggak. Karena mungkin dia udah tahu juga kali ya. Aku sempat bilang. Sempat bilang nggak ya. Kayaknya dia udah tahu dari kerabat-kerabat ya. Jadi dia tidak membahas itu. Lebih kayak nanya kondisi segala macem gitu. Tapi dari yang aku gestur yang aku dapat sih. Sepertinya dia ya saya thanks juga sih sama dokter Richard. Maksudnya ada orang yang buat fair sama aku gitu loh. Cukup lah. Berarti nggak makan. Karena memang dokter Richard ini pure. Memang sahabat atau teman atau kerabat yang memang men-support aku. Nggak ada niat yang aneh-aneh gitu loh. Dan dia juga nggak berpikir seperti itu. Karena mungkin dengan terbukanya komunikasi saat ini nih. Gimana sih mungkin hubungannya dengan Mas Andrew sendiri. Sudah mulai clear. Ada peluang mungkin buat kembali bersama gitu. Seperti tujuan dokter Richard. Hah? Emang tujuan dokter kembali bersama? Tidak apa tuh dokter? Tidak lah. Tidak lah. Aku bilang awal podcast kemarin. Karena aku coba membuka jenuh komunikasi. Maksudnya mau coba membuat menginfiasi ya dokter? Tiga bulan yang lalu kali ya. Dan setelah kejadian itu kan banyak masalah-masalah lagi yang terspil ya. Habis itu ya. Aku juga ngelihatnya. Aduh. Kamu aja deh Dewi. Mutus kan. Saya bilang yang penting yang terbaik untuk Dewi lah. Aku bilang gitu. Dokter sih nggak ada ikut campur segala macam urusan personal aku ya. Jadi bener-bener dokter itu memang nge-support aku untuk supaya lebih semangat lagi. Lebih ceria lagi yang kayak gitu loh. Nah tadi pertanyaannya yang soal komunikasi. Komunikasinya sekarang mungkin seperti apa hubungannya? Ya. Jadi semenjak masalah ini aku udah mencoba untuk berdamai ya. Dengan keadaan. Ya. Walaupun itu gini loh. Aku tuh udah punya dua anak dari dia gitu loh. Kalau misalnya aku tutup komunikasi dan aku mendendam. Itu nggak baik buat anak aku. Bener nggak? Yang bermasalah itu antara personal saya dengan dia. Urusan anak itu mau sampai kapanpun hubungan orang tua dengan anak nggak akan putus kan. Jadi aku mau mencoba untuk berdamai. Dan untuk masalah kembali lagi atau nggak. Ya sekarang sih masih tetap on progress ya. Maksudnya. Karena di pengadilan pun tidak boleh ternyata sambil hamil itu mengajukan cerai. Jadi di hold dulu kemaren. Gitu loh. Jadi proses tetap berjalan sih. Tidak ada biaya sendiri. Maka pas ini miliaran rupiah kah apa ratusan rupiah? Atau ratusan rupiah? Atau ratusan rupiah? Tidak ada biaya dendam. Dendam kan. Jadi ini mending hal lalu kan. Kami. Ini merupakan denjam termanis. Aku nggak sih buat Andre. Biar Andre tuh nyesel gitu. Lalu gitu. Lalu nyesel gitu. Untuk pembalasan gitu ya. Bukan dendam sih, ini tuh lebih kayak ke self remorse aku juga gitu. Aku juga belum ada rencana untuk punya anak, apalagi juga dalam waktu dekat pasangan ini siapa ya kan? Jadi aku memang dibilang balas benar, karena aku tadi udah bilang aku mencoba untuk berdamai dengan keadaan gitu. Aku mencoba untuk, oh yaudah ini aku lagi hadapin ini, aku terima. Ya udah aku coba let it flow dengan membuat versi terbaik dari diri aku gitu. Tapi sejauh ini mungkin Andrew sendiri udah ada ini gak sih? Klarifikasi atau permintaan maaf sendiri? Kalau dari Andrew ke Kak Dewi. Permintaan maaf secara personal, enggak. Tapi sebelum anak yang kedua ini lahir, dia sudah mencoba usaha ke keluarga, sahabat-sahabat untuk dia pengen mengazamkan anak aku. Pengen, seenggaknya kalau misalnya ibunya gak mau ketemu gak apa-apa. Tapi saya pengen ada buat anak saya gitu. Dia ada hubungan seperti itu sih. Tapi kemarin gak ada diri di depan, gak ada diri yang atas, om apa di kamar dari? Enggak, jadi itu kita juga udah ngobrolin ya dok ya sama rumah sakit. Karena rumah sakitnya juga dari dokter juga sangat mengerti posisi saya sekarang. Ini lagi menggantung kan soal status. Gimana ya dok supaya bapaknya bisa tetap berazam dengan anaknya. Jadi diambil jalan keluar waktu itu pas di saat babynya diambil, dibersih-bersihin di ruangan yang berbeda di sebelah ya dok ya. Betul. Tapi dia bisa melihat proses lahiran dari monitor. Ada kok di video ini? Jadi gue lihat kalau lihat dari hal ini, demi untuk kebahagiaan anak. Masih ada celaka kamu untuk yang ke-21 kembang. Ya itu cuma Tuhan yang tahu ya Pak. Saya juga gak bisa. Tapi seperti yang sudah saya jelaskan, proses tentang perjalanan segala macam. Tapi saat ini fokus saya adalah, saya lagi bahagia untuk lahiran kedua anak saya. Saya gak ada fokus untuk yang memikirkan hubungan sih. Jadi lebih untuk kedepannya bagaimana dan anak saya aja. Menurut Mbak Dewi lebih sakit mana ketika melayarkan? Aku lebih jalan. Aku mau tanya-tanya mau. Aku akan hujan ya. Lebih sakit karena tangan kita ke jepit pintu, Mas. Lebih sakit? Kalau ditanya lebih sakit ya di itulah, di hianatin ya. Kalau ini gak sakit sama sekali karena gak berasa. Soalnya udah jalan, kamarnya juga enak, rumah sakitnya enak. Makanannya enak-enak. Jadi gak berasa gitu sakitnya. Jadi sampai pulang kan hari ini? Hari ini, udah bisa pulang. Kak Dewi, akte lahir, lulusan orang tuanya gimana? Di akte lahir mungkin nama ayatnya. Oh, akte lahir tetap. Jadi akte lahir itu tetap kedua orang tuanya ada. That's why aku berpikir, gimana ya? Maksudnya anak aku tuh jangan sampai kekurangan satu apapun. Makanya, papa mamanya namanya binti, binti, segala macamnya itu masih ada. Sesuai dengan anak pertama juga. Kak Dewi, ini kan pas kau melahirkan, maksudnya pulang. Terus nanti kedepannya, untuk biaya si kecil ini, seperti apa sih untuk komunikasi dengan Andrew? Mungkin masih bisa dibantu dokter. Terus nanti. Terus nanti. Dokter jadi bapaknya. Aku kayak bapaknya. Bapaknya kuliah itu. Jadi gini. Jadi alhamdulillah sih dari pihak bapaknya itu kan memang ada penunjangan-punjangan yang harus diselesaikan ya. Untuk tantu-tentang. Dia sudah memenuhi si kewajibannya. Jadi untuk kalau misalnya dokter Richard itu urusan kerjaan kali ya gitu kan. Masa kayak minta uang susu sama dokter Richard? Masa ada lah kalau uang susu mah. Berarti setelah ini bakal terus buka akses buat kak Andrew ketemu sama bayinya atau sama kak Dewi juga? Nah itu ya bisa dikondisikan lah ya. Maksudnya sekarang itu kan juga kayak anak pertama juga berjalan nih komunikasi sama bapaknya. Ini yang kedua karena masih baby banget mungkin bisa dikondisikan nanti gimana ya. Oke. Masa lahirnya mungkin langsung kekerjakan. Terus kita lakukan lagi apa sih? Kerja dong. Maksudnya belas. Oke. Ada nilai kontak kerja pas kalahiran. Dari awal podcast ngebantuin. Dengan semuanya sih. Bukan hanya dengan Dewi ya. Dari teman-teman yang lain juga sama ya. Supaya nggak menjurus ke satu orang doang ya ini ya. Ke teman-teman yang lain juga sama. Dan setelah dengan Dewi juga dengan Inara. Dengan teman-teman yang lain juga sama. Setelah selesai itu aku kasih bisnis juga. Dia kalau mau bang bisnis aku coba arahkan juga. Kalau misalnya ada kesempatan endorsement juga aku kasih juga. Kalau misalnya dia mau jualan aku ajarin juga. Ya aku ambil seperti adikku sendiri. Seperti keluarga aku. Aku bukan kayak tadi bilang dibiayain. Ya kan aku juga teman ya. Kita juga mau kasih aja itu minta izin. Aku tuh mau kasih. Aku mau biayain rumah sakit aja itu. Aku izin dulu. Boleh nggak gitu kan. Aku izinnya berlapis loh. Izin dengan istri dulu. Izin istri dulu. Istri justru ngomong itu bagus. Dia bilang itu sebagai edukasi dengan teman-teman. Banyak pesan yang bisa disampaikan di sini. Dia bilang satu tentang move on. Yang kedua tentang pengen cantik setelah lahiran. Dia bilang ada banyak banget yang pengen bisa disampaikan. Silahkan. Dia bilang aku izin dengan dia. Beliau dengan Tertu Dewi. Habis itu aku cari tanya dengan temanku dulu. Mau nggak. Karena kan ini pasti terekspos kan pasti. Karena ketanya. Dia juga bersedia. Jadi banyak ya. Dan aku coba ngasihnya lebih ke pancing sih. Bukan langsung ikan sih kayak gitu.